Sebelumnya mungkin ini Kelas pertama aku ya, ngajar di Mersiajar, ngajar ekonomi Jadi ada baiknya tuh, aku perkenalkan diriku dulu Sebelumnya nama aku tuh Leonard Mertogimani, bisa dipanggil Leo, aku dari bisnis UB Angkatan 20 Salam kenal ya semuanya Salam kenal kak Salam kenal kak Salam kenal kak Jadi Malam ini kita Barang-barang bakal coba untuk review materi Yang udah pernah kita pelajari sebelumnya itu Permintaan dan penawaran Sebelumnya, sebelum aku mulai, disini ada yang Linjur gak? Aku kak Saya kak, aku kak Banyak banget Hadir kak Banyak banget yang linjur ya ternyata Guys Oke Kalau gitu Itu aku bakal mulai aja ya Bisa naik tes Oke Jadi Hari ini tuh Kita bakal bahas Tiga sub materi dari permintaan penawaran Yaitu yang pertama itu permintaan Lalu yang kedua itu penawaran Dan keseimbangan pasar Oke Bisa naik tes Oke Pertama itu permintaan atau demand Nah yang perlu kita ingat dari permintaan atau demand ini adalah Bahwa permintaan atau demand ini tuh diambil dari perspektif konsumen Nah Apa yang bisa dikatakan permintaan? Yang bisa dikatakan permintaan itu adalah ketika kita ingin membeli sesuatu Atau kita mampu membeli sesuatu Atau kita merencanakan untuk membeli sesuatu Itulah yang disebut dalam permintaan Nah permintaan ini ada banyak Dan itu tuh berdasarkan tingkat harga tertentu Bisa naik tes Oke Nah Jenis permintaan sendiri tuh ada ketiga Yaitu absolute demand Potential demand Dan effective demand Nah apa sih yang membedakan ketiganya ini? Nah yang pertama itu absolute demand Absolute demand ini adalah permintaan Yang tidak didukung oleh dia beli Jadi kayak kita tuh cuma pengen membeli sesuatu Tapi kita nggak punya duit buat membeli Itu tuh absolute demand Nah yang kedua itu potential demand Potential demand itu adalah Kita punya duit Kita mampu beli Tapi kita masih rencanai Jadi ini belum dibeli Itulah potential demand Nah sebaliknya kalau effective demand adalah Effective demand ini adalah potential demand Yang udah tercapai Jadi kita udah punya duit Kita mau beli Dan kita udah beli Itu nama kanan effective demand Bisa next tes? Nah hukum permintaan Hukum permintaan itu Hukum permintaan itu Ketika harga suatu barang naik Maka konditas barang yang diminta itu menurun Dengan asumsi ceteris paribus Nah apa sih asumsi ceteris paribus ini? Ada yang tau nggak guys? Apa ceteris paribus? Semua dianggap tetap Faktor yang lain Dianggap tetap Nah iya bener banget Jadi Kan yang mempengaruhi permintaan ini Kan nggak cuma harga doang kan? Nah tapi biar berlaku hukum permintaan ini Faktor-faktor lain itu Seperti pendapatan Harga barang yang bersangkutan Itu dianggap Tetap Maka biar hukumnya ini berlaku Nah Kenapa hukum permintaan ini bisa berlaku? Ini juga karena ada dua asumsi yang mendukung Yang pertama itu Asumsi institusi Dimana Ketika harga barang Suatu barang itu naik Misalnya contoh Substitusi kayak ayam dan ikan Misalnya Harga ayam naik Nah otomatis konsumen itu bakal Beralih ke ikan Substitusinya Otomatis permintaan akan ayam itu Orang yang pengen beli ayam itu bakal menurun Nah alasan yang perlu itu adalah efek pendapatan Dimana pendapatan kita itu tetap Makanya kita merubah Keinginan kita yang sesuai dengan budget kita Bisa next tes? Nah thank you Nah fungsi permintaan itu butuhnya seperti ini Yaitu Key D sama dengan A min B P Yaitu quantity of demand Sama dengan A kurang B P Nah Key D ini adalah Jumlah barang yang diminta Dan A ini konstansa Serta min B ini adalah slope Atau gradient dari kurvanya itu Yang perlu kalian ingat adalah Setiap fungsi permintaan itu Pasti Fungsinya begini A min B P Nilai B ini Pasti negatif Kenapa? Karena nanti Di kurva permintaan Itu butuhnya itu Kurvanya itu menurut Dari kiri atas ke kanan bawah Slopnya negatif kan? Makanya itu disini minus Nah bagaimana cara kita Untuk mendapatkan fungsi permintaan tersebut Kita bisa pakai rumus ini P P per delta P Sebenarnya Key Per delta Ki Eh P kurang P1 per delta P Sebenarnya Key kurang Key 1 per delta Ki Kita ambil contoh seperti ini ya Guys Bisa next tes? Oke Ini diindeksin aja terus tes Sampai muncul semua angkanya Oke baik Nah Misalnya contohnya kayak begini nih guys Ada data harga barang Dan jumlah barang yang diminta Nah misalkan Kita ambil Angka 200 sama 300 Dengan angka 7.000 Sampai 6.000 Maka untuk Gimana sih cara dapat fungsi permintaan Dari data ini Kita pakai masukin Rupusan tadi P Min 200 P Min P1 per delta Ki Eh delta P 300 Kurang 200 Sama dengan Key per Key 1 Key 1 nya 7.000 Per Key 2 Kurang Key 1 6.000 Kurang 7.000 Nah kalau kita kalkulasiin Maka hasilnya sebenarnya P kurang 200 Per 100 Sama dengan Key per 7.000 Per Min 1000 Oke Sudah sampai sini kita kali silang Yang Min 1000 Dikali dengan P Yang 100 Ini dikali ke yang Key Maka sini seperti ini Setelah kita kepaksikan Maka kita dapat fungsi permintannya Sampai ini Key sama dengan 9.000 Min 10 P Next test Nah ini yang aku bilang tadi Kurvanya itu Kurva permintaan itu Door of shopping Karena Menurun dari kiri atas Ke kanan bawah Dan Kenapa ini menurun Karena Kalau dilihat dari fungsi permintaan ini Yang Key sama dengan 9.000 Min 10 P itu Fungsi permintaan itu Korelasinya negatif Karena Aku bilang negatif kenapa Karena di saat harga Barangnya naik Ini Key nya kan bakal turun Makanya Makanya kurvanya itu Downward shopping Kak Tolong agak pelan Kak Sorry aku keceputan ya Iya Oke oke Thank you guys Oke aku ulangin ya guys Kurva permintaan itu Bentuknya itu Downward sloping Atau menurun dari kiri atas Ke kanan bawah Ini kenapa Pertama karena gradenya Tadi negatif Nah gradenya negatif ini Juga menunjukkan Hubungan yang negatif Antara sisi kanan Dan sisi kiri Dimana Ketika Harga barangnya naik Di sisi kanan Naik Maka Key nya itu Bakal turun Makanya Kurvanya itu Downward sloping Turun ke bawah Dari kiri atas Ke kanan bawah Oke Next test Nah ini faktor-faktor lain Kan tadi dah aku bilang kan Kalau faktor yang mengaruhi permintaan itu Bukan cuma harga doang Tapi ada faktor lain Nah Apa sih yang membedakan faktor lain ini Dengan faktor harga Jadi Kalau faktor harga Maksudnya kalau harga barang itu sendiri yang berubah Maka Itu kurvanya itu Nggak bergeser ke kanan Maupun ke kiri Tapi cuma berubah titik Di dalam kurva yang tadi Bisa coba Back dulu nggak sekali Nah Nih coba kita lihat deh Kalau misalnya Ambil contoh yang P nya 20 Di P nya 20 Sorry Ini harusnya ratusan ya guys Kalau misalnya P nya itu 200 Kan jumlah yang barangnya dimitirkan 7.000 kan Nah Ketika harganya itu naik jadi 300 Naik ke atas Kurvanya itu nggak berubah Kurvanya itu tetap Cuma Dia bergerak Di titik-titik yang di dalam kurva ini Nah Beda dengan faktor-faktor yang ini Bisa next tes Beda dengan faktor-faktor yang ini Kalau faktor-faktor ini Yang berubah Ini akan menggeser kurvanya itu Ke kanan atas Ataupun ke kiri bawah Kita bahas dulu ya Kurva yang pertama Eh faktor yang pertama Faktor yang pertama itu adalah faktor harga barang Back test Oke Ada yang bisa jelasin nggak Kenapa barang substitusi dan complementary itu Mempengaruhi permintaan Karena Kalau contohnya harga substitusi Kayak yang Abang bilang tadi Ayam dan ikan Karena Contohnya harga ikan naik Maka Penurunan harga ikan Akan Akan terjadi Permintaan Penurunan Ikan menurun Dan Permintaan ayamnya Naik gitu Kalau komplementer Contohnya Kalau Bensin turun Permintaan Mobil juga akan naik gitu Oke Tes Boleh tolong aktifin Anonetnya nggak tes Tes Oke udah ya Abang Oke sip Thank you Nah kayak yang dibilang tadi Si Haryadi tadi Bener ya Kalau harga barang substitusi itu Mempengaruhi permintaan Ketika harga barang substitusinya naik Otomatis permintaan barang kita itu naik Kayak contoh tadi Ayam sama ikan tadi Ketika harga ayam naik Otomatis permintaan ikan naik Karena orang-orang itu pada pindah Dan yang konsumsinya sebelumnya ayam Berubah menjadi ikan Nah sementara kebalikannya Kalau komplementer Ketika harga barang komplementer itu naik Komplementer ini kan barang pelengkap Misalnya Roti dan CRS Atau jam dan baterai Atau mobil dan bensin Nah ketika Harga barang pelengkapnya itu naik Otomatis permintaan Barang-barangnya itu juga naik Oke Yang selanjutnya itu Yang kedua itu faktor pendapatan Ketika pendapatan kita itu naik Otomatis permintaan Kita akan suatu hari itu naik Kenapa Make sense logis Kita punya duit Duit lebih banyak Kita punya duit yang lebih Jadi kita bisa mengkonsumsi Lebih banyak barang Oke Nah yang selanjutnya Ketiga Selanjutnya atau trend Nah trend ini Mempengaruhi permintaan Ketika misalnya Misalnya kayak contoh Ini McDonald's X BTS Nah Karena ada trend itu Otomatis permintaan Permintaan dari McDonald's Permintaan akan McDonald's Meningkat dong Nah itu juga Mempengaruhi permintaan Nah selanjutnya Jumlah penduduk Karena semakin banyak Kuantitas masyarakat Otomatis kuantitas Yang diminta oleh masyarakat Itu juga meningkat dong Karena makin banyak masyarakat Yang selanjutnya itu Yang terakhir Spekulasi harga Spekulasi harga itu Kayak gini misalnya Ada satu barang Misalnya Barang A Dia Kita udah memprediksi nih Oh mungkin setahun lagi Barang A ini bakal Naik nih harganya Bakal mahal Jadi daripada Gue nunggu Setahun lagi itu Mahal Mending gue beli sekarang Waktu lagi murah Makanya permintannya itu naik Sampai sini paham gak guys Atau kok masih Kecepetan lagi Paham kok kak Paham kak Paham kak Oke thank you guys Bisa next test Nah next supply Dan kita udah bahas demand Dari sisi konsumen Sekarang kita bahas supply Yang dari sisi produsen Next Supply kan dari sisi produsen Produsen itu dikatakan Melakukan penawaran Itu ketika Yang pertama Dia itu punya Resource Resource Atau bahan baku Untuk memproduksi Nah Tapi Bukan cuma untuk produksi doang Kalau misalnya Yang juga harus diperhatikan itu adalah Dia produksi Dan barang yang diproduksi itu Menghasilkan keuntungan Karena gak mungkin dong Seorang produsen Jual Produksi barang Tapi gak menguntungkan dia Makanya Harus profitable Yang terakhir adalah Produsen itu juga Sudah merencanakan Ini jual berapa Pada tingkat harga berapa Next test Nah hukum penawaran Hukum penawaran ini Berbunyai ketika harga barang naik Untitas barang yang ditawarkan itu naik Dengan asumsi yang sama dengan Hukum perbunyakan Yaitu CTRIS peribus ya guys Nah Serah kok mau tanya sama kalian Ada yang tau gak Kenapa hukum ini bunyinya begini Kenapa hukum penawaran itu Bunyinya ketika harga barang naik Kuantitas barang yang ditawarkan Sudah naik Ada yang tau guys Karena produsen yakin bahwa Pembeli Atau masyarakat Yakin Akan ada daya belinya Sehingga mereka menaikkan Kuantitas-kuantitasnya itu Sehingga Karena dengan harganya Naik Ini sebagai Keuntungan bagi mereka gitu Keuntungan bagi mereka Ya Itu satu alasan Tapi bukan itu alasan Oke Ya Masuk akal Itu satu alasan Tapi itu bukan alasan pertamanya Bisa naik segera tes Apa sih clue Marginal cost Ada yang tau gak Apa hubungannya Marginal cost Dengan hukum penawaran Ada yang tau guys Kalau marginal cost Tambahan biaya ya Iya betul Oke Oke Jadi aku bakal jelasin aja Apa hubungannya Marginal cost ini Dengan hukum penawaran Jadi gini Back to tes Jadi gini Penawaran itu kan dari Sisi produsen Nah Produsen itu Punya namanya Marginal cost Atau biaya tambahan Ketika menambah output Nah Jadi gini Ketika produsen itu Nambah output Apalagi yang harus ditambah Input kan Kalau dia mau nambah output Output dia harus nambah input Inputnya bisa macam-macam Mungkin modal Atau mungkin tenaga kerja Atau bahan baku Nah Ketika ada tambahan input Otomatis Produsen juga Meluarkan biaya yang lebih dong Nah Dengan keluarnya biaya Yang lebih itu Otomatis Produsen akan Menaikan harga Supaya dia gak rugi Untuk menutupin Biaya tambahan Untuk produksi itu Nah Makanya hukum penawaran itu Berbunyi ketika Harga dalam naik Maka konteks barang Yang ditawarkan juga naik Kayak gitu ya guys Paham gak? Maaf Suaranya bisa pelan-pelan Gaya cepet banget Oh ya Sorry-sorry Oke Itu salah satu kelaman Gaya guys Terlalu cepat Nanti kalau saya Terlalu cepat Langsung sel aja ya Biar aku bisa ulang aja Aku ulang ya Yang marginal cost ini Kenapa marginal cost ini Berhubungan dengan hukum penawaran Jadi gini Hukum penawaran itu kan Dari sisi produsen Nah Produsen ini punya Yang namanya marginal cost Atau Penambahan biaya Ketika adanya Penambahan Output Ketika producen itu Menambahin output Menambahin Barang yang Dia produksi Otomatis Harus Menambahin input Nah input itu kan Banyak ya Kalau bisa juga Modal Atau tenaga kerja Atau bahan baku Nah Ketika produsen Nambah input-input ini Otomatis Dia juga ngeluarin Buit yang lebih banyak Untuk memproduksi Nah Karena itu Producen naikin harganya Biar apa Biar Menutupin Biaya tambahan Yang tadi itu Karena kalau misalnya Dia jual dengan harga yang sama Dia bakal rugi Karena Biaya produksinya Lebih besar Itu kenapa Hukum penawaran Buatnya begitu Oke Paham ya guys Paham kak Oke thank you Bisa next tes Nah ini fungsi penawaran Hampir sama dengan permintaan Bedanya dia positif Kenapa Dia positif Yang perlu kalian ingat adalah Kenapa dia positif Kenapa Kan kalau permintaan kan negatif Dia positif Karena Korrelasinya negatif Korrelasinya positif Ketika harga barang naik Konditas barang naik Nah makanya nanti Di kurvanya itu Upward slopping Atau kurvanya naik ke atas Dari kiri bawah Ke kanan atas Next tes Nah kurvanya Upward slopping guys Naik dia dari kiri atas Eh dari kiri bawah Ke kanan atas Karena gradenya positif Tadi gradenya kan positif kan Nah Untuk mencari Fungsi penawaran itu Sama Sama tiap fungsi permintaan Caranya Pakai P kurang P1 Per delta P Sama dengan Ki kurang Ki 1 Per delta Ki Caranya sama kok guys Cuma beda Di minus sama positifnya doang Bisa next tes Oke Ini faktor-faktor Yang mempengaruhi penawaran Yang pertama itu Barang substitusi Kalau misalnya Harga barang substitusinya itu naik Penawaran produsen itu Akan meningkat Kenapa? Biar Gini Kalau misalnya Kayak tadi produsen ayam Sama Ada produsen ayam sama ikan Nah Ketua saat itu Ikan naik nih harganya Produsen yang tahu Oh harga ikan naik Udah deh Gue nambahin deh Produksi ayam gue Karena orang-orang Bakal pindah Ke ayam Jadi produsen itu Mengharapkan Karena harga barang Harga ikannya naik Produsen itu berharap Orang-orang bakal berdari ke ayam Itu kan bakal untungnya dia Makanya dia nambahin Penawarannya Dan kedua itu Biaya produksi Ini biaya produksi yang Kayak aku bilang tadi Ketika biaya produksi naik itu Produsen itu bisa Menurunkan penawaran Oke Yang next itu Teknologi produksi Semakin efis Ini juga Mempengaruhi penawaran Dimana Ketika Teknologi produksi Semakin efisien Otomatis Takkan meningkatkan penawaran Yang next Jumlah produsen Ini sama Makin baik produksi Yang Makin baik produksi Otomatis Makin banyak output Yang diproduksi Yang terakhir itu Bencana Bencana ini Mempengaruhi produksi Itu misal Kalau ada pertanian Suatu ketika Pernah banjir Otomatis Outputnya itu Kan penawarannya Jadi turun Karena banyak yang rusak Itu mempengaruhi Penawaran Bisa next Oke Kita nyampe ke materi Kesimbangan pasar Market equilibrium Apa itu market equilibrium Market equilibrium adalah Kondisi ketika Kurva Permintaan Berpotongan dengan kurva Penawaran di satu titik Nah kalau ini kan Bertemu di sini ya Nah Kalau pakai secara Rumus matematis Kalian bisa pakai Persamaan aja Key D sama dengan Key S Nah Bagaimana Bisa terjadi ini Kesimbangan pasar ini Aku bakal Coba jelasin Kenapa bisa terjadi Kayak begini Jadi Aku pakai data yang ini ya Jadi let's say Kalian sebuah Penjual Penjual yang baru Produksi yang baru Kalian terjun ke pasar Bulan pertama Kalian itu Menawarkan Atau menjual Tiga ribu Tiga ribu Barang Tiga ribu barang Tapi Dengan harga Dua ratus Oke kalian jualan Sebulan di pasar Nah setelah kalian jualan Sebulan di pasar itu Ternyata Permintaan masyarakat itu Tujuh ribu Otomatis Jumlah yang diminta itu Lebih besar daripada Jumlah yang ditewarkan kan Nah disini itu terjadi Namanya Excess demand Atau kelebihan permintaan Atau shortage Dalam kurva itu Ditujukan disini Bentar ya guys Aku coba gambarin Nah kondisi yang disini itu Yang aku coret-coret ini Ini adalah kondisi Dimana terjadi Excess demand Di bawah titik kesimbangan Di bawah titik kesimbangan Karena apa? Karena jumlah permintaannya itu Lebih baik daripada jumlah penawaran Lihat Ini di bawah kurva penawaran kan Disini Ini kan kurva penawaran Disini di bawahnya kan Nah inilah kenapa terjadi Kekurangan penawaran Atau excess demand Nah kebalikannya Yang atasnya ini Adalah kondisi excess supply Atau kelebihan penawaran Itu ditujukan dengan kondisi Barang yang kalian jual Terlalu banyak Kebanyakan Gak sesuai sama yang Diminta sama masyarakat Disini terjadi excess supply Nah sementara titik yang di tengah ini Inilah market equilibrium Karena Jumlah barang yang kalian jual Sama dengan jumlah Yang diminta masyarakat Dan harganya juga sama Kalian bisa pakai persamaan QD sama dengan QS Sampai sini paham gak guys? Atau harus Aku masih kecepatan lagi Maybe Paham kok kak Paham kak Paham kak Paham kak Thank you Oke bisa next test Nah next kita bahas Submateria terakhir Yaitu kesijiteran pasar Ada yang bisa jelasin Apa itu kesijiteran pasar? Gimana terjadinya? Mungkin yang udah baca-baca sebelumnya Ada yang bisa jelasin gak Apa itu kesijiteran pasar? Gimana bisa terjadi? Oke Oke aku jelasin aja ya Kesijiteran pasar Pertama Di dalam pasar itu kan Ada dua pelaku Yaitu konsumen dan produsen Nah Kesejahteran pasar ini terjadi Ketika Baik konsumen dan produsen Mengalami surplus Dimana surplus konsumen itu Kondisi ketika Kalian menerima kembalian Atau juga bisa Kalian menerima diskon Sementara Kalau produsen ini untung Maksudnya untungnya ini bukan Untung ini adalah Dia berhasil menjual Dia berhasil Memproduksi di bawah Harga pasar Jadi dia Kalau Harga pasar itu Lebih besar Dibandingkan harga Yang di Harga produksi Itu terjadi Surplus produsen Nah Surplus konsumen itu Terjadi gimana nih? Misalnya ini Ini kan titik kesimbangan ya guys Ini titik kesimbangan Misalnya Let's say Ini harga sebuah baju Harganya 50 ribu Nah ini harga sebuah baju 50 ribu Nah Konsumen Itu Terjadi surplus Ketika Willingness to pay Willingness to pay ini apa? Willingness to pay ini adalah Kerelaan dia untuk bayar Jadi misalnya Dia udah nyiapin budget itu 70 ribu Tapi ternyata Waktu dia beli ke pasar Oh harga baju 50 ribu Nah gap 20 ribu itu Itulah dinamakan dengan Surplus konsumen Karena ternyata Harga barang yang dia minta itu Lebih kecil dari Kemauan harga yang dia adalah bayar Misalnya Ini kayak dia bayar 70 ribu Nah Gapnya ini Inilah yang dinamakan dengan Surplus konsumen Karena dia menerima kembalian Sebesar 20 ribu Willingness to pay dia lebih besar Daripada harga pasar Nah Yang ini Tapi bukan cuma ini doang In zona Surplus konsumen Ini juga Pokoknya yang Di atas ini Itu Zona surplus konsumen Orang 80 ribu Juga mengalami Surplus konsumen Orang 55 ribu Juga mengalami Surplus konsumen Karena Willingness to pay dia Kerelai dia untuk Membayar harga yang dia 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 Disiapkan atau budget Yang udah disiapkan Itu lebih besar Daripada harga pasar Itulah dinamakan Surplus konsumen Kembalikan dengan Produsen Produsen dikatakan Surplus ketika Biaya produksi dia Itu Lebih besar dari Harga pasar Maksudnya kayak gini Dia Produksi barang Misalnya 10 ribu Dia produksi barang Misalnya 10 ribu Dan dia mau jual Di angka 12 ribu 500 Kayak Waduh deh Gue Produksi 10 ribu Model gue 10 ribu Gue jual 12 ribu deh Nah tapi ternyata Waktu dia terjun ke pasar Dia Ternyata Waktu dia terjun ke pasar Harga yang dipasari itu Ternyata 50 ribu Otomatis Dia bisa dong Waduh deh Gue jual aja 50 ribu Nah Gap yang terjadi itu Antara harga yang Udah Dia tetapkan 12 ribu ini Ke 50 ribu Ini dinamakan Dengan surplus Produsen Karena Harga yang udah ditentuin Itu Lebih kecil Dari harga pasar Harga equilibrium Atau harga kesimbangan Itulah dinamakan Dengan surplus Produsen Oke Sampai Sini Paham gak gak Tentang kesejahteraan pasar ini Paham kak Paham kak Oke Thank you Aku mau tanya Silahkan Kalau Kesejahteraan pasar itu Sama aja Kayak keseimbangan pasar ya Beda Itu beda Keseimbangan pasar itu Erklubrium Dimana Kurvanya itu Memotong Di satu tipik Kalau kesejahteraan ini beda Oke Terima kasih Pokoknya inget aja Konsepnya itu gini Ini harga Rp50.000 Kalau ada orang yang mau beli Rp70.000 Itu barang Dia pasti surplus konsumen Karena Budget yang udah disiapin itu Lebih besar daripada harga pasar Jadi Dia tadinya belanja Tadinya dia udah siap Ngabisin dia Rp70.000 Untuk beli baju itu Tapi ternyata Kedua dia sampai pasar Dia beli Harganya cuma Rp50.000 Dia dapat kembalin Rp50.000 Nah Itulah namakan surplus konsumen Karena ada gapnya itu Nah Tapi surplus konsumen ini Bukan cuma Berlaku sama budgeting tadi Juga berlaku sama diskon ya Kalau misalnya kalian beli barang Dan dapat diskon Itu surplus konsumen Karena tadi aja kalian udah siap Untuk bayar berapa Kena diskon kan turun harganya Nah itu surplus konsumen Ada lagi yang mau nanya guys Absolute effective demand Satu lagi apa Potensial Satu lagi potensial demand Thank you Raden Ajang Pertanyaannya Mungkin bisa next Oke mungkin Sekian dari aku Ada yang Mau nanya Guys Sebelum kita masuk ke soal Quiz Mungkin aku tunggu deh Aku mau nanya Ya silahkan Nana Untuk kurva supply Atau demand Itu selalu kayak gitu ya Maksudnya Kalau supply itu selalu Ke atas Kayak miringnya Gimana ya Yang dijelasinnya Oh iya Si arahnya Si arah kurvanya Itu selalu sama kayak gitu Atau berubah-ubah Selalu Selalu Kenapa Kan tadi udah hukum Udah ada hukumnya Kalau harga barang naik Kuantitasnya Kuantitas barang diminta itu turun Nah itu pasti kurvanya nurun Nah kalau penawaran Harganya naik Barangnya nah Barang yang ditawarkan juga naik Otomatis Kurvanya naik Ingat Ingat aja deh pokoknya Ingat fungsinya Fungsinya itu Kalau permintaan kan Ki D Sama dengan A min B P Min B P Otomatis Kurvanya itu turun ke bawah Jadi ketika kalian Ngerjain soal permintaan Ternyata kalian gambar Kurvanya itu ke atas Waktu berarti kalian salah Itu bukan kurva permintaan Itu kurva penawaran Sementara kalau kurva penawaran itu Selalu ke atas Gak mungkin dia ke bawah Menjawab gak nana? Oke kak Makasih Oke sama-sama Ada lagi guys Yang mau nanya? Kesimbangan setelah Kesimbangan setelah Bisa diulangin hari ya Di aku putus-putus soalnya Kak kalau materi kesimbangan setelah pajak Atau setelah Kesimbangan setelah pajak itu Kapan ya kak? Iya tadinya aku mau Prepare disini juga kan Cuma aku Aku kayak ngiranya Aduh mungkin nanti Kebanyakan materinya Mungkin di next meet Aku bakal bangisi itu deh Oke kak Ada lagi guys yang mau nanya? Kak itu kan tadi Kurva penawaran Penawaran Kelang ke atas Grafiknya Terus Yang negatif sama positif itu apa ya? Gini deh Kan aku coba Kan Misalnya ini Aku gambar disini deh ya Ini kan kurva permintaan kan Slopnya Dia up Downward slopping Menurun dari kiri atas Ke kanan bawah Ini tuh Maksudnya yang negatif Itu adalah Min B itu tuh gradien Kalau di matematika Kita belajarkan Gradien itu adalah Kemiringan Mana kalau gradiennya negatif Berarti menurun Kalau gradiennya positif Berarti naik Itu yang dimaksudkan Kalau min itu menurun Kalau positif itu naik Menjawab gak Gabriela? Iya kak Makasih kak Untuk grafik atau grafik Kejatan pasar Garis yang konsumen Mana garis yang produksi mana ya? Tes bisa balik ke sebelumnya gak? Bentar ya Untuk grafik atau grafik Kejatan pasar Garis yang konsumen Mana garis yang produksi mana ya kak? Ini maksudnya Garis penawarannya mana Permintannya mana ya? Oke Sebenarnya Kalau kalian lihat Kurfanya kan Bisa lihat Yang orang ini kan menurun kan Grafiknya menurun kan Nah otomatis Ini berarti kurva apa? Kalau menurun Demand Nah bener Demand Nah kalau dia naik ke atas Kayak gini Yang hijau ini Dia otomatis Upper sloping itu Sudah pasti kurva penawaran Karena naik Menjawab gak tadi yang Pertanyaan tadi Tentang grafik mana yang Produksnya Mana yang konsumen Oke Oh Oke thank you Thank you ya Ada lagi yang mau nanya guys? Mungkin karena udah malem Udah padangan Ada lagi guys yang mau nanya PPT-nya nanti bakal aku drop kok Nanti bakal aku kasih Ada kotornya lagi Mungkin kalau gak ada Gak ada lagi nih guys Dikasih lewat apa? Lewat grup Nanti PPT-nya Semuanya itu ada di satu Google Drive ya Linknya ada di Bio Instagram Atau di Twitter Dicek ya Oke Sebelum ke Zidatan Pasar Sebelum ke Zidatan Pasar Itu tadi Keseimbangan Pasar Market Tech Librium Oke Sama-sama Ada yang mulai lagi guys? Oke Kalau udah gak ada lagi yang mau nanya Mungkin Kita bakal quiz Tapi sebelum quiz Kalian boleh ini dulu Ke icebreaking dulu Entah mau minum dulu Atau ke toilet dulu Sebelum aku mulai quiznya Aku kasih waktu 3 menit ya 20-25 Oke Aku bahas ya soal pertama Perhatikan pernyataan berikut Pernyataan mana yang Benar mengenai kurva penawara Oke Jawabannya apa? Bisa next Coba tes Yang D bukan Kak Iya Jawabannya D Oke Kalau jawab soal Tipe begini tuh ya Karena kan kita UTBK ya UTBK tuh kan waktu yang terbatas Kita Ini aja Kita eliminasi Jawaban yang salah Oke Kita pernyataan pertama Garis kurva naik dari kiri bawah Ke kanan atas Benar dong Sifat Sifat kurva penawaran Upper slopping Oke Berarti Jawaban yang Poin satu ini benar Nah Next kita ke Pernyataan dua Garis kurva bergerak dari kiri atas Ke kanan bawah Salah dong Karena ini apa Yang nomor dua ini Sifat dari kurva apa Permintaan Ya benar Permintaan ya Otomatis Dua ini salah Nah karena dua ini salah Kan langsung eliminasi Jawaban yang ada duanya Otomatis ABC salah dong ABC salah Berarti Kalian tinggal ngecek D sama E Nah D sama E ini kan Punya poin yang sama Yaitu Pernyataan empat Nah sekarang kan tinggal ngecek Pernyataan tiga sama lima Pernyataan tiganya apa Semakin tinggi Harga barang Semakin bertambah Jual barang yang dilakukan Bener ya Ini sifat Hukum penawaran Otomatis Jawabannya D Dia kan gak perlu ngecek Semua jok Gak perlu ngecek Semua pernyataan Maksudnya Seleksi-seleksi aja Paham gak yang ini guys Paham kak Paham kak Paham kak Oke Next test Oke yang nomor dua Yang ini Ada yang tau gak Jawabannya apa Ada yang bisa jelasin gak Kenapa A Ayo siapa tau Ada yang bisa jelasin guys Karena permintaannya menurun Jadi kurvanya Geser ke kiri Ya bener Oke Di soal ini kan Berfokus pada Perubahan trend ya Perubahan trend Karena Teknologi digital itu Berkembangan pesat Otomatis Dari Dari sini kita bisa lihat Kalau ini tuh Dilihat dari Sisi konsumen Otomatis kita Ini berubah dengan Permintaan Nah karena disini dibilang Kurang memerlukan jasa kiosk Otomatis permintanya menurun kan Nah makanya kurva persatakannya itu Bergeser dari ke kiri bawah Karena permintanya itu menurun Yang ini paham guys Paham kak Oke Next test Oke yang soal nomor tiga Dikatui fungsi penawaran Seperti ini Harga dan kuantitas pada Kondisi kesibangan adalah Yang ini Gimana coba Ngerjainnya Ternyata nggak Ini gimana Coba ngerjainnya Gimana Oke tes Coba naik saja tes Cucukin semua Rangkaian jawabannya Baik Oke Nah ini kan ditanya Kesimbangan ya Karena aku udah bilang tadi Kesimbangan itu terjadi Ketika kurva permintaan Berpotongan dengan Kurva penawaran Otomatis Kalau ada soal begini Ada soal kesimbangan Itu kalian pakai rumus QD seudang QS Fungsi permintaan Seudang fungsi penawaran Nah kan dari kasih tau kan QD nya berapa QS nya berapa Tinggal deh kita taruh di persamaan QD 220 Min 5P Seudangkan 3P Min 20 Ini pindah ruas Pindah ruas P nya disatuin 1 ruas Angkanya disatuin 1 ruas Maka didapatkan 250 seudangkan 8P Nah dapet dong P nya berapa P nya 30 Yaudah kalian tinggal cari Mana yang P nya 30 Kalian gak usah hitung Q nya gitu Kalau kalian lihat P nya gak ada yang sama Kalian tinggal cari aja P nya yang mana Karena P nya 30 Berarti jawabannya C guys Paham gak yang ini guys Paham gak Paham kak Oke thank you Next Next Kenapa ini jawabannya C Kita lihat Kita lihat Ini kan yang ditanya itu Mengubah kurva permintaan Terhadap kendaraan berbuatan Yaitu Nah ini kita Kita lihat Kalau BBB itu Apanya motor BBB itu kan Produk motor itu Yang sifatnya Komplementer ya Lengkap Gak mungkin kita Punya kendaraan motor Tapi gak ada bensinya Otomatis ketika harga Suatu barang Komplementer itu naik Otomatis permintaannya juga Permintaan barang Komplementer itu Bakal menurun Otomatis kurvanya Menurun ke kiri bawah Paham ini guys Paham kak Oke Next Next terus coba tes Oke Ini kan Pertanyaan kan Berserah harga kesimbangan Nah Tapi disini yang diketahui Cuma Fungsi permintanya doang Kita gak dikasih tau nih Fungsi penawarannya gimana Nah yaudah Gimana cara carinya Biar dapat harga kesimbangan Pertama kita cari dulu Fungsi penawarannya Gimana tuh Cara nyari fungsi penawaran Ya gampang Kita tinggal pakai Ini kan udah dikasih Datanya kan Harganya segini Penawarannya segini Harganya segini Penawarannya segini Nah yaudah Kita pakai Rumus yang tadi Yang P kurang P1 Per P2 kurang P1 Sama dengan Ki2 kurang Ki1 Eh Ki kurang Ki1 Per Ki2 kurang Ki1 Udah deh Kita tinggal masukin Kesini Nah Nanti kan dapat kan Fungsi penawarannya berapa Dapat fungsi penawarannya Ki S sama dengan 60 plus 5P Nah karena udah dapat Fungsi penawarannya Biar dapat Harga kesimpulan Dimana Kita pakai persamaan Ki D seberang Ki S Ya udah deh guys Tinggal masukin tuh 445 Min 2P Sama dengan Berapa nih Fungsi penawarannya 60 plus 5P Udah dapat Tinggal pida ruas Satuin P nya ke satu sisi Dapat 385 Seberang 7P P nya seberang 55 Pokoknya kalau Ngerjain soal kayak gini Lihat dulu Apa pertanyaannya Apa aja yang dikasih datanya Baru kalian tinggal Men-menin rumusnya aja Tauan gak guys Tauan kak Tauan kak Maka Jawabannya apa nih guys Ada yang tahu Jawabannya dari soal ini gimana Kan soalnya pada suatu kesimbangan Apabila kurva permintaan bergeser ke kiri Dan kurva penawaran tetap Maka kita ada gambar dulu ya Kondisi kesimbangan Misal begini Sorry ya gabar aku agak jelek Nah Kurva permintaan yang mana Kurva permintaan yang ini ya guys Yang ini ya Itu kurva permintaan Nah kan ketika Kurva permintaan bergeser ke kiri Ini permintaan Bergeser ke kiri Misalnya disini Nah kalau kayak gini Sementara Kurva penawaran tetap Nah kalau kondisi ini Apa yang terjadi Pertama kita lihat dulu nih Ketika Harga kesimbangan Setiga kesimbangan pasar Ada di titik ini ya Misalkan katakan ini 30 Dan ini juga 30 deh Nah ketika kurva permintaan yang bergeser ke kiri bawah Otomatis Dia membentuk titik baru dong Yang titik baru kan yang ini Nah titik barunya ini Kalau kita tarik garis Ternyata Apa yang berubah Nah ternyata Harganya yang berubah guys Karena turun kan Dari 30 ke bawah Berarti itu turun Nah Kinya juga berubah menurun Karena dia ke kiri Nah otomatis kalau jadinya kayak gini Apa yang terjadi Harga dan jumlah barang yang diminta Turun Paham gak guys Paham kak Oke thank you Bisa next test Diketah fungsi permintaan seperti ini Apabila harga berubah dari 10 ke 15 Maka akan terjadi perubahan Ini tinggal kita masukin aja guys ya Kan harganya berubah kan Masukin aja nih Harganya ini 10 ke P nya Kalau P nya 10 Coba next test Next Oke Karena P nya 10 Kan 10 kali 0,8 Berarti 8 kan 8 Ternyata kiri Soal dengan 40 Nah ketika dia berubah jadi 15 Langsung kini Kalau P nya 15 berapa Jadinya kan 44 kan Berarti jumlah barang yang diminta itu K nya berubah dari 40 Menjadi 44 Tapi soal ini rancu Ada yang tau gak Kenapa soal ini rancu Ada yang merasa janggal gak dari soal ini Nah apa sih yang janggal dari soal ini Nah soal ini janggal karena Gak sesuai dengan hukum permintaan Lihat deh Harganya berubah Harganya naik Tapi jumlah barang yang dimintanya naik Itu kan gak sesuai dengan hukum permintaan Dan juga ini Lihat deh Fungsi permintanya kan positif kan Harusnya fungsi permintaan itu apa Negatif Berarti ini Soalnya soal ini tuh rancu ya Tapi ini coba Kayak soal kerja yang biasa doang Tapi sebenernya soal ini rancu Paham ya guys Next test Kenaikan selera masyarakat terhadap subarang Dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut Akan mengaruhi pasar Pengaruh tersebut Diterimaikan oleh kurva permintaan Baca Kenaikan selera masyarakat Tadi kalau kenaikan selera Dia Apa pengaruhnya ke kurva permintaan Otomatis permintanya naik kan Otomatis Kurva permintanya itu bergeser Ke kanan Soal let's say Kayak gini Ini ada tadinya permintaan seperti ini Tapi karena selera masyarakat naik Otomatis Kurvanya berubah Jadi Kayak gini Dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut Nah Cara memproduksi ini kan Dari sisi produsen ya Otomatis teknologi Efisiensinya meningkat Otomatis Output penawarannya juga lebih banyak Maka pengaruhnya adalah Kursus penawarannya Juga bergeser ke kanan Naik Paham guys Paham kak Maksudnya Oke Next Apa yang terjadi apabila harga motor naik dan harga bensin naik Ada yang tau gak ini jawabannya apa? C C Tadi siapa yang jawab C? Coba jelasin dong Kenapa bisa C Halo siapa tadi yang jawab C? Oke kak Kenapa? Karena tadi lihat jawaban yang bener ya C Kalau misalnya Oh Ada yang bisa jelasin yang kenapa nih C? Karena barang Soalnya harga bensinnya naik semua Terus anggota umumnya ke naik Yang lain Barangnya komplementer Bukan karena substitusi ya kak Barangnya komplementer Gak maksudnya Motor dengan Angkutan umum Sebenernya Soal ini Gak ada jawaban yang benernya guys Karena Kayak gini Kalau harga motor naik Oke dia bisa beralih ke Mobil Atau ke Kedaran umum kan Karena itu sih Kayaknya substitusi Tapi di suatu keadaan juga Harga bensin naik Nah ini kan kontradiktif dong Kalau harga bensin naik Otomatis Malas juga Pakai mobil Karena harga bensinnya lebih mahal Terus malas juga Pakai kendaraan umum Kenapa? Karena kalau harga bensin naik Otomatis Biaya angkutan Itu juga Lebih mahal kan Nah makanya Soalnya ini tuh Rancu dan gak ada jawabannya Yang benar Oke Ya jawabannya Soalnya ini tuh Rancu ya guys Oke Udah terjawab semua kan ya Semuanya Udah sampai Habis Oke Sebelum aku tutup Ada pertanyaan gak? Pertanyaan lagi gitu Menggeser ke kanan Itu gini Kalau permintaan atau penawarannya naik Itu gesernya ke kanan Kalau permintaan atau penawarannya menurun Itu geser ke kiri Coba deh kalian gambar Kalau Kalau dia yang tadinya gini Kalau dia Jadinya kesini Ini kesini Ini artinya penawarannya naik Lihat ini penawarannya naik kan Pokoknya kalau bergeser ke kanan itu Baik kurva permintaan atau penawaran Itu kalau bergeser ke kanan Itu artinya naik Kalau bergeser ke kiri Itu artinya menurun Kalian ingat itu aja Menjawab gak Raden Saya paham Terima kasih Oke sama-sama Ada lagi guys yang mau nanya? Mau nonton rekaman lainnya gimana? Di Youtube ya Nanti kalian bisa Cek dan subscribe Youtubenya Marcy Ajar Ada lagi yang mau nanya guys Sebelum aku tutup Sepertinya udah gak ada ya guys Sampai jumpa